Masih di konten list dan masih tentang Alan Wake 2. Gue rasa udah cukup aman untuk mengatakan kalau Alan Wake 2 itu adalah salah satu game horror di tahun 2023 ini yang paling meta. Ada banyak referensi ke fiksionalnya juga dan ada banyak referensi ke real life-nya juga yang seakan-akan begitu kita tahu itu sebuah referensi meta, kita tuh kayak langsung, anjir, ini game tuh gini banget ya atau mind-blowing banget ya terkata referensinya. Nah untuk itu disini gue pengen membawakan sebuah list ya. Jadi sudah ada 7 momen paling meta dan juga easter egg yang gue kumpulkan disini yang mana ini adalah sebuah easter egg dan meta yang menurut gue paling wah banget di Alan Wake 2 sejauh ini. Nah jadi gak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke list kali ini sekarang. Yang pertama ada tentang interview novelnya Alan Wake bersama Mr. Door. Jadi disini gue rasa jangan pada heran ya kalau semua momen meta disini tuh terjadi kebanyakannya di Dark Place alias ceritanya si Alan. Karena memang tempat inilah dimana semua hal-hal aneh dan mind-blowing itu terjadi. Nah contohnya adalah momen interview pertama kalinya Alan bersama dengan Mr. Door. Door disini menyebutkan bahwa setelah dia menyelesaikan novel departure, mereka sudah sangat lama untuk menunggu kelanjutan ceritanya. Door juga mengomentari tentang bagaimana Alan itu telah membuat sebuah ending yang sangat menggantung dengan kata-kata penutupnya itu adalah Nah tentu ini adalah meta commentary terhadap Remedy dan juga kita juga sebagai fans ya. Karena kan novel departure itu pada dasarnya adalah Alan Wake yang pertama, game yang pertama. Dan butuh waktu 13 tahun hingga Remedy akhirnya bisa merilis yang namanya Alan Wake 2. Sebuah sequel yang terdiri dari dua novel sequelnya yaitu ada Initiation, ceritanya Alan, dan ada Return, ceritanya si Saga. Dan tentunya sudah lama ditunggu juga kehadirannya oleh para penggiat Alan Wake dan juga Remedy. Yang kedua masih soal interview, disini ada interview Alan Wake yang sebenarnya adalah komentari terhadap interviewnya Max Payne. Nah kalian tau gak sih kalau Max Payne itu pernah dijadikan film? Nah jadi ada film live action Max Payne itu sempat dirilis tahun 2008. Dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai si Max Payne-nya dan digarap oleh 20th Century Fox. Dan seperti yang bisa kalian tebak juga, tentu film ini tidak diterima dengan baik dari sisi kritik maupun fans. Dan dari sisi finansial pun, film ini flop banget. Nah kemudian Sam Lake selaku kreator dari Max Payne itu kemudian berkomentar kepada IGN ya, bahwa dia maupun Remedy Entertainment itu tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan film tersebut. Dan meskipun dia bersyukur saat itu ada adaptasi film Max Payne, nah Sam itu tetap merasa cukup terpisah dengan pembuatan film ini. Dia bilang dia feel detached, dia merasa terpisah dari film ini ya. Sam bahkan menambahkan bahwa game Max Payne itu tujuannya adalah sebuah tribute terhadap film berjenre noir di tahun 2000-an. Sementara versi filmnya itu tidak memiliki jiwa atau arahan yang jelas, sehingga inilah yang menjadi penyebab kegagalan film live action Max Payne. Nah melalui Ellen Week 2, Remedy itu sepertinya menyindir kewawancara ini gitu ya. Karena pada interview kedua dengan Mr. Door, dia kan memawancari Ellen soal pendapatnya mengenanya adaptasi film dari novel Alex Casey yang dia tulis. Nah Ellen kemudian berpendapat bahwa dia itu merasa kurang setuju dengan adaptasi film dan dia berharap bahwa studio itu bisa lebih melibatkannya dalam proses kreatif. Nah Ellen juga menambahkan bahwa studio itu biasanya memiliki arahan yang lain dengan penulis cerita. Nah ini adalah sebuah kata demi kata yang sangat mirip dengan apa yang Sam Raek katakan mengenai film live action Max Payne. Nah tentunya yang membuatnya menjadi lebih meta lagi adalah karakter Alex Casey di Ellen Week. Yang kedua sebenarnya bisa dianggap sebagai Max Payne, andai saja hak ciptanya itu saat ini tidak dipegang oleh Rockstar. Dan tentu kalian juga tahu bahwa Alex dan Max itu sama-sama diperankan oleh Sam Lake dan suaranya pun juga sama-sama diisi juga oleh almarhum James McCaffrey. Yang ketiga, kalau kalian udah nonton video penjelasan tentang Final Draft sebelumnya dan udah nonton livestream gue, harusnya ini udah ngeheran lagi. Tapi bakal gue masukin karena inilah momen yang paling meta di Elle Week 2 menurut gue. Yaitu ada tentang Dr. Casper Darling dan Thomas Zane. Jadi kan karakter Elle Week itu diperankan oleh dua orang ya. Face modelnya bernama Ilka Fili, dan voice actornya bernama Matthew Poreta. Kedua orang ini juga memiliki peran lain dalam Remedy Universe. Si Ilka itu memerankan Thomas Zane, sementara Matthew Poreta memerankan Dr. Casper Darling dari Game Control. Nah, Dr. Darling itu adalah mantan kepala penelitian dari FBC di Game Control. Dan pada akhir game tersebut, terdapat kemungkinan bahwa dia itu telah berpindah ke dimensi lain. Nah, melalui New Game Plus-nya Elle Week 2, yaitu Final Draft, kita akhirnya tahu bahwa dia itu entah bagaimana juga berada di Dark Place. Nah, Darling kemudian bertemu dengan Thomas Zane. Dan mereka setuju untuk mereka itu harus berkolaborasi untuk menciptakan suatu karya yang bisa mengeluarkan mereka dari Dark Place. Nah, karya apa yang sebenarnya mereka ciptakan? Nah, bagaimana jika ternyata Ellen Week itu sebenarnya hanyalah karakter hasil penggabungan antara Thomas Zane dan juga Dr. Darling? Menyengat mereka berdua kan diperankan oleh aktor yang memang menghidupkan karakter Ellen Week ya. Yang satu itu voice actor-nya, yang satu adalah face model-nya. Nah, perlu diingat juga bahwa waktu itu bertifat relatif di Dark Place ya. Jadi, tidak peduli kapan mereka, kapan si Zane dan Darling itu melakukan kolaborasi ini, tidak peduli juga kapan karakter Ellen Week itu tercipta. Ceritanya bisa tetap jalan sesuai ya dari Ellen Week 1 sampai Ellen Week 2 gitu ya. Meskipun mungkin si Ellen Week ini tercipta di Ellen Week 2 dan dia kayak send back through time ke Ellen Week 1 dan kemudian ceritanya bakal berjalan seperti biasa. Mind-blowing? Yes. Dan makanya sekali lagi gue bilang ini adalah momen yang paling meta ya dari keseluruhan Ellen Week 2. Yang keempat ada anxiety yang dialami oleh Saga di deket-deket endingnya Ellen Week 2. Mungkin ini bukan momen yang paling meta ya, tapi sebagai seseorang yang juga pernah mengalami dan menderita anxiety serta self-doubt ya, bagian ini menurut gue cukup nyata dan meta bagi gue juga dan ya agak sedikit triggering juga ya. Jadi setelah Saga itu terlempar ke dalam dark place, dia akan terjebak di dalam main place-nya sendiri. Dan dark presence itu mulai menerornya dengan perasaan bersalah dan juga insecurity-nya selama ini. Khususnya soal bagaimana dia adalah ibu yang buruk, detektif gadungan gara-gara dia percaya sama manuskrip, bahkan soal partner yang tidak bisa diandalkan karena dia sudah membuat Casey dalam bahaya. Nah kita sebagai pemain itu dipaksa untuk menyocokkan keraguan tersebut dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Saga di case board. Sama kayak kalau kita nyamain pertanyaan dengan petunjuk, nah disini jadi ada pertanyaan soal kenapa, misalkan kenapa si Logan itu mati. Jawabannya adalah ya karena lu ibu yang buruk, katanya lu bukan ibu yang baik gitu kan. Itu cukup triggering buat gue ya. Jadi ini adalah momen di mana Saga itu mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Nah apa yang dilakukan Remedy di sini itu menurut gue hampir sangat akurat menggambarkan isi kepala seseorang yang mengalami depresi, anxiety, self-doubt, bahkan imposter syndrome. Semua mental inless itu menurut gue sangat hampir akurat digambarkan dalam bagian ini. Bahkan secara harfiah kan ini juga terjadi di dalam kepalanya Saga kan. Ini kan main place, main place kan ada di dalam kepalanya Saga. Jadi semuanya itu ya sama aja kayak kalau kita ngerasa depresi atau ngerasa insecure, ya semuanya itu terjadi di kepala kita kan. Bahkan secara harfiah pun seperti itu. Dan gue yakin ada beberapa dari kalian, bukan cuma gue doang, yang mungkin ikut ter-trigger ya ketika menyaksikan bagian ini. Di mana si Saga itu mulai ngerasa, aduh gue nih detektif jelek atau apa gue nih tidak cukup hebat. Dan ya pokoknya emang bener-bener self-doubt gitu kan ya. Bahkan solusi untuk keluar dari lingkaran ini pun juga digambarkan dengan cukup akurat menurut gue. Di mana Saga itu akhirnya mencoba untuk mengingat hal-hal positif dan keberhasilan yang sudah dia capai selama ini. Dia menyadari bahwa dirinya sendiri itu bisa menjadi musuh terbesarnya dan tidak apa-apa kadang-kadang untuk merasa gagal dan sedih. Tapi kita tuh harus selalu ingat bahwa kita tuh sudah berhasil hingga sejauh ini dan itu pun berkat diri kita sendiri yang sudah kuat untuk berjuang dan bertahan. Selain ini adalah momen yang paling meta ya, jadi gue bisa menobatkan ini sebagai salah satu bagian yang paling serem di Elimic 2. Kalau Cynthia Weaver itu adalah teror secara fisik ya, dia ngenakut-takutin kita ya secara fisik aja, secara normal gitu ya. Nah bagian ini ngenakut-takutin gue secara mental. Dan itu menurut gue sangat efektif. Yang kelima adalah hampir semua lagu yang ada di Elimic 2. Kalau kita main game Remedy, berarti kita juga harus mempersiapkan telinga untuk musik rock ballad yang tidak hanya enak buat didengar juga, tapi ikut menceritakan langsung apa yang terjadi pada game yang sedang kalian mainkan. Seakan-akan beberapa lagu tersebut itu juga langsung berbicara kepada kita sebagai pemain soal apa yang terjadi di game. Nah Elimic 2 itu memiliki cukup banyak soundtrack ya, tapi setidaknya kita bisa berfokus kepada beberapa yang kalau menurut gue tuh kalau kalian coba untuk maknai liriknya, bahkan bisa mengungkap beberapa cerita tersembunyi. Ambil lagu Anger's Remorse contohnya. Lagu ini memang adalah sebuah permintaan dari, permintaan maaf ya dari Thor untuk Freya dan juga Saga, tapi satu lirik itu bahkan sedikit menceritakan soal Mr. Dor, sebagai lelaki yang diusir dari keluarga Anderson oleh Thor, dan dia selaku suaminya Freya dan bapaknya Saga. Kemudian, Herald of Darkness, bukan cuma joget-jogetnya doang ya, dan selain ini adalah lagu yang menceritakan soal kisah hidupnya Alan dari dia kecil sampai dia terjebak di Dark Place, tapi ada beberapa lirik juga yang menyindir beberapa keputusan Alan untuk membuat cerita yang sempurna, dan dia yang terus-menerus terjebak di dalam loop akibat ulahnya sendiri. Kemudian yang paling gue suka adalah lagu Dark, Twisted, and Cruel, yang seakan-akan lagu ini itu ditulis oleh Mr. Scratch langsung, dan menggambarkan bagaimana dia itu selama ini berada di dalam dirinya Alan, dan selalu mencoba untuk mengubah semua cerita yang sudah ditulis oleh Alan demi keuntungannya sendiri. Dan seringnya banget dia melakukan ini tuh ketika Alan lagi merasakan keraguan yang benar-benar hebat. Nah mungkin disini ada yang nemu atau lihat lagi lirik yang benar-benar nge-referensi cerita, bisa langsung komen aja di komentar nantinya. Yang ke-6 ada soal The Final Draft. Memang mungkin Elway 2 itu bukan game pertama yang punya mode New Game Plus ya, yang seakan-akan melanjutkan cerita, tapi New Game Plus Elway 2 itu yang berjudul Final Draft ini sangat membantu menurut gue untuk menjelaskan konsep loop versus spiral. Dan sekali lagi juga ikut menjelaskan kenapa cerita Elway 2 itu adalah sebuah spiral. Nah dalam The Final Draft ini, kalian bisa menemukan sejumlah manuskrip baru, video baru, dan tentunya The True Ending, yang akhirnya menggambarkan bagaimana Alan akhirnya bisa keluar dari Dark Place, dengan mengingat semua pelajaran dan pengalaman yang sudah dia dapatkan dari New Game atau loop sebelumnya. Nah The Final Draft ini secara efektif bisa kita sebut sebagai Alan Wake 2.5. Yang ketujuh dan yang terakhir ada soal eko-nya Alex Casey. Jadi pada bagian terakhir dari chapter Initiation 8 yang judulnya adalah Zane's Film, kalian bisa menemukan sebuah eko terakhir dari Alex Casey. Di sini Casey menceritakan bahwa seluruh hidupnya seakan terperangkap di sebuah cerita. Dan dia juga merasa banyak yang terus mengawasinya. Di sini maksudnya adalah penonton dan juga pemain game. Dia itu berharap bisa menemukan di mana lokasi para penonton tersebut dan mengatakan untuk berhenti menonton kisah hidupnya. Bahkan dia juga menambahkan bahwa sayangnya dia akan terus mendapatkan cerita baru. Nah selain ini merupakan referensi untuk Alex Casey di dalam game dan referensi terhadap Alan yang bisa melihat kisah hidupnya Alex Casey, tentu ini juga merupakan finderan bagi kita, bagi para pemain dan juga penonton, yang akan dengan senang hati terus melihat Casey menderita demi kesenangan dan hiburan kita sendiri. Sementara Casey berharap semua ini bisa berakhir suatu saat nanti. Nah jadi itulah tadi 7 momen dan easter egg yang paling meta di dalam game Alien Week 2. Nah kalau kalian nemu mungkin beberapa momen yang lebih meta lagi dari yang gue sebutkan di sini, bisa langsung komentar aja dan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Gue masih cukup senang ya sama game Alien Week 2 ini, ini game bener-bener ya masih mind-blowing banget ya. Jadi gue rasa kalau misalkan masih ada beberapa yang kalian gak ngerti dan pengen gue jelasin, bisa langsung request aja, nanti bisa gue pertimbangkan untuk bahas di tahun depan, di bulan depan ya. Karena setelah ini gue bakal move ke konten penutup dari tahun 2023. Jadi langsung aja kalian pada komentar menurut kalian pendapat dari konten kali ini dan sekali lagi selamat Natal dan selamat hiburan buat kalian semua dan kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Gue Pak Giltrik signing off dan thank you banget semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax